Jika teman-teman mau panggil rusak Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman saat ini Dimana teman-teman berada Saya berharap kita tetap selalu dalam lindungan Allah SWT Teman-teman jumpa lagi dengan saya Dery Hunting Di video kali ini saya ingin memperkenalkan Suatu barang kecil sederhana Sangat minimalis Namun fungsinya Bagi seorang pemburu yang sering masuk hutan Ini sangat penting Ini merupakan alat panggil yang Ini merupakan alat panggil yang bisa digunakan Untuk memanggil rusak dan kijang Serta bonusnya Ini juga bisa memanggil burung Sejenis burung enggang itu Biasa kita panggil disini burung kekek Burung kikia Oke teman-teman Sekarang kita coba bunyinya seperti apa Agar teman-teman tahu Dan ini terbuat dari apa Dan gimana cara mendapatkannya Ini sangat murah Dan Sangat murah Dan Kalau suaranya gak kalah Dengan Apa itu Orang luar yang manggil Rusak itu Apa butolo Apa Saya gak tahu Yang jelas saya pernah Lihat orang luar negeri Membunyikan alat Dan rusaknya datang Itu kurang lebih Seperti ini bunyinya Sekarang kita coba Suara Kijang ya teman-teman Begini bunyi Saya udah pernah coba Panggil kayak gitu Kijangnya Alhamdulillah Pada saat itu bisa hadir Kalau Teman saya bilang Itu suara anak Kijang Teman-teman Dan Itu Sangat Mempengaruhi sekali Kijang Agar Kijang bisa datang Sementara bunyi rusak Teman-teman tinggal Tutup Dengan tangan ya Tutup dengan tangan Lalu Bunyikan dengan nada yang panjang Lalu Perlahan dibuka Seperti ini Oke Sudah dua Dua poin ya teman-teman Itu suara Kijang Dan suara rusak Kalau suara rusak Teman Kawan Kawan saya sendiri Udah buktikan Katanya datang Dan pengalaman pribadi dia Mengatakan Pada saat itu Dia dapat Anak rusak ya teman-teman Dan dibawa pulang Anak rusaknya Lalu Suaranya itu Persis Seperti yang saya bunyikan tadi Yaitu ya Seperti ini tadi Oke Nah yang terakhir Jika teman-teman Ingin melihat burung kekek Burung Dia sejenis burung enggang Burung sejenis rangkok Itu yang kekek Yang jenisnya agak kecil ya Namanya yang kita bilang kekek itu Cara bunyikannya Ini tinggal Di Sedot teman-teman Gampang sekali Ini Sama tekniknya Kayak bunyikan rusak tadi Cuman yang ini Di sedot Sedot Dan dibuka Pelahan Bunyinya akan unik sekali Unik sekali bukan Alat segini kecil Fungsinya Saya rasa sangat banyak Dan Sangat bermanfaat Jika kita Suka berpetualang Kehutan Menggunakan ini Cuman Saya tidak rekomendasikan Ini untuk orang-orang Yang berniat salah ya Gunakanlah alat Seperti ini Untuk hal yang Sekiranya menjadi Hiburan untuk orang banyak Dan juga Ini sangat mudah Didapatkan Kasih tau gak ya Rahsianya Dimana ini dapatnya Teman-teman mau tau Oke Dengan Sangat berhati Saya harus katakan Alat ini Alat ini Saya dapatkan Oke nanti Teman-teman Boleh komentar ya Boleh tulis komentar Sebanyak-banyaknya Dimana dapatnya Atau Saya akan kasih tau Saya akan kasih tau Cuman Nanti Dimana Dimana Cara carinya Teman-teman Tolong Komentari di bawah Ini saya dapatkan Dari kipasnya Anak-anak Teman-teman Teman-teman bisa cari Ini di pasar-pasar Pasar-pasar Tradisional Lalu Lalu Itu ada Kipas Yang seperti Gambar-gambaran Berbi Gambar-gambaran Apa itu yang Kipasnya Cara pakaiannya Seperti ini Lalu Ujung bagian bawahnya Itu ada Fluid kayak gini Nah Inilah Barangnya Teman-teman Oke Setelah teman-teman Mengetahui Pergunakan untuk Hal positif Teman-teman ya Jangan digunakan Untuk hal negatif Karena Sebaik-baiknya Tindakan itu Adalah Tindakan yang Berguna Jika ini Kita bisa gunakan Untuk hiburan Untuk melihat Satwari hutan Maka sebatas Itulah kegunaannya Jangan lebih Daripada itu Oke teman-teman Kita ulangi lagi Bunyinya ya Sekarang Praktikan ini Bunyi Memanggil Kijang Jika teman-teman Mau panggil Rusa Dan jika teman-teman Pengen Manggil Burung Keke Oke teman-teman Saya rasa Sampai disini dulu Jumpa kita kali ini Semoga bermanfaat Dan teman-teman Bisa dapatkan Jika teman-teman Sulit untuk mendapatkan Maka benda satu ini Yang akan saya kirim Ke alamat teman-teman Oke Siapa yang beruntung ya Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Sama saya Derry Hunting Salam Salam